Ya, ini ada pesan, dikenalkan. Bilitan Hamas meluncurkan sejumlah roket ke Tel Aviv, Israel pada Senin 7 Oktober 2024. Serangan ini berlangsung tepat pada peringatan 1 tahun perang Gaza. Dikutip dari Alarubia, Hamas menyebut jenis rudal yang digunakan adalah M90. Senjata ini ditembakkan ke Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembantaian warga sipil Gaza. Laporan terbaru dari Otoritas Kesehatan Setempat, hampir 42.000 orang tewas sejak perang dimulai. Sementara itu, Israel mengonfirmasi ada 5 rudal yang ditembakkan dari Han Yonis Gaza. Seluruhnya berhasil ditebak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dog. Namun, kehadiran rudal Hamas memicu sirina dibunyikan di kota Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya. Selain itu, dua orang juga dilaporkan luka akibat terkena pecahan rudal. Serangan Hamas menjadi peringatan penting bagi Israel, di samping gelombang demo yang terjadi di berbagai polahan dunia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.